Dengan kau bertakwa, kau pasti Tidak diuji, hidup kau lurus-lurus saja Hei guys, tidur kau miring Oi pintar, tidur kau Miring Dunia tidak berubah guys Dengan hijrah, apa? Wallahu ya'lamu Wa'antum La'ta'lamun Kesal hati kita Tak nyaman rasanya Benci bahkan Ada gak sikit-sikit nyebut-nyebut Ubur-ubur gitu ya Kepiting kau misalnya gitu Undur-undur misalnya gitu Apa lagi? Tungau Kesal sekali rasanya gitu Tapi setelah lihat-lihat Yang kita tak suka Ternyata baik Untuk kita menurut Allah Disitulah kita tuh Berperang antara nafsu kita Dengan maunya Sutradara Pemilik dunia Dan seisinya Dia yang paling tahu Dia yang paling paham Dia yang paling ngerti Masih ingat mungkin cerita saya Tentang orang yang jual Pem Bapak-bapak yang jual Tapai Kalau kita disini Digendonglah Tapai ini berjalan Begitu jalan Di Jawa Barat Ini ceritanya Tepleset Jatuhlah bapak ini Tumpah semua Pem dan Tapainya tuh Senilai 15.000 rupiah Marahlah dia Ngapalah Allah nih Sampai hati benar Aku nih bukan nak curi Berdagang ya Allah 15.000 pun kau ambek Nggak adil sekali ya Allah nih Gitulah kira-kira ratapannya Akhirnya teman-teman dia yang lain Yang berjalan itu Semuanya jalan duluan Nah di Jawa Barat Di daerah situ tuh Tidak ada kendaraan Apa? Kendaraan pribadi Semuanya pada naik angkot Berhentilah Di tempat Tempat Mangkalnya angkot itu Semua naik Ada yang jual Gorengan Ada yang jual Kacang Ada yang jual Cacang Semua pedagang-pedagang Asongan tuh pada naik Angkot semuanya Zuhur Dia masih marah nih Itu kejadiannya Subuh Habis Subuh Zuhur dia masih marah Apa orang-orang Apa? Enak sekali mereka bisa dagang Bisa jualan Bisa ini Tau-tau dia dapat berita Dari Pak RT Bahwasannya Teman-teman yang naik Angkot tadi pagi Jatuh ke jurang Kecelakaan Semuanya meninggal Lalu lah dia bilang Untung Saya jatuh tadi pagi Berapa menit sebelumnya Dia bilang apa? Kenapa Allah bikin begini? Nah inilah yang saya maksud dengan Entah kemarin tuh Hati kita tuh dibikin Naik turun Naik turun Komplain kita Ini cemana nih Ustaz Saya mau Nyambut Ramadan Eh mau nyambut Lebaran Karyawan mau dikasih THR Ini segala macam Komplain Tangan kita di atas Bersyukur Ada orang Tangan di bawah pun Tak punya apa-apa Kita bisa Buka lapangan pekerjaan Wallahu ya'lamu Wa'antum la ta'lamun Wallahu ya'lamu Wa'antum la ta'lamun Apa yang bikin kita gelisah Memprediksi hasil Kayaknya begini nanti Sepertinya ini nanti Sepertinya ini Udah terjadi? Belum Tapi kita sudah Sedih duluan Karena Memprediksi Hasil Jadi saya beberapa hari ini Ngerenung Akhirnya mungkin Pada kesimpulan sederhana gitu ya Tapi boleh setuju Boleh enggak ya SMK ini kan gini Ini ada salah satu Pekerjaan paling bodoh Di dunia Nanti nih Kalau kita begini nih Kayaknya hidup kita Akan begini mah Dia mengkhawatirkan masa depan Yang belum terjadi Lalu sedih langsung Ibu Nanti ustaz Kalau suami saya pensiun Itu AC siapa yang bayar ustaz Nanti rumah ini siapa yang ingin ustaz Bila pensiunnya suami ibu Nanti ustaz 20 tahun akan datang Masya Allah Tabarakallah Pensiunnya kapan? Sedihnya udah dicicil? Dari sekarang Ini pintar namanya Pintar Cerdas Ya Baca Instagram Baca Youtube Baca TikTok Baca ini Wah Ekonomi sulit Ini 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 Wah Gelisah Ketakutan Baca koran lagi Wah Tambah gelisah Gila ujung-ujungnya apa? Gila Padahal mata bisa melihat Ini ada saudara-saudara kita Tak bisa melihat Tapi mereka ini happy-happy saja Nyaman Tidak nyaman Makan enak Ya Mat? Mantap Mat? Wah Masih semangat Mat? Wah Rahmat Bisa bahagia Kenapa kita yang punya mata Tak bisa senyum? Ini saya bilang Pekerjaan paling bodoh di dunia Untuk saat ini Memprediksi hasil Lalu bersedih dengan Prediksinya Hasil itu Perkara Allah Wilayahnya dia Udah di Statementkan Wallahu 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 Nanti ustad Kalau saya begini Saya bangkrut ustad Saya bakal begini Udah kejadian belum? Belum Kenapa kau sebut-sebut? Tak bisa kau berdoa Bilang sama Allah Ya Allah Saya sudah Berikhtiar maksimal Saya sudah berusaha Semampu saya Hasilnya Saya serahkan sama Engkau Ya Allah Mulai dengan Bismillah Hasilnya Serahkan sama Allah Suka-suka Sutradara Suka-suka Dia Apalah gunanya Ikut SMK Setiap subuh Kalau masih masuk Di zona Terlarang Udah diulang-ulang Pun masih bengal Mulailah Dengan Bismillah Apa? Hasilnya Serahkan sama Allah Tugas kita apa? Itiar Bukan berhasil Maka ada kalimat Wasbir Lihukmika Fainnaka Bi'ayunina Sabar Kata Allah Dengan ketetapan Tuhanmu Engkau dalam Pengawasan kami Ya mungkin Kalau bicara dikabulkan Atau enggak Itu haknya Allah Tapi Allah Lihat kita Sedang ngapain Rugi sekali Teman-teman Ketika Allah Ngeliat kita Kita lagi Perasaan Buruk sama dia Ini Ramadan Kita Kan salah satu Bab Ramadan Itu kan Kaziminal Ghaizo Buka Al-Imran Kutiba Al-Alaikum Siam Udah tau ya Diwajibkan puasa Skor akhirnya apa? La'an lakum Tatakun Agar bertakwa Kita selama ini Takwa Pakai prediksi sendiri Lalu bulan Ramadan Kita ukur Pakai Spek Kita sendiri Kayaknya Ramadan Itu akan disebut berhasil Kalau Juara satu Berburu takjil Benda-benda yang Tidak penting Itu loh viral Tapi sosmed Berjalan begitu 3 1 3 4 Ali Imran 134 Cek abang kakak Ramadan ini Allah Minta Speknya apa? Speknya adalah Mutakin Bertakwa Usikum waya nafsibi taqallah Ngapain takwa itu? Satu Al-lazina yunfiku Nafis saro Wad doro Kita jadi mudah berbagi Di waktu lapang Maupun sempit Ada yang Ramadan ini Lagi banjir omset Ada yang Ramadan ini Sarungnya lagi Best seller Kosmetiknya lagi best seller Cateringnya lagi ramai Ingat tak sedekah Ingat tak zakat Hari ini hari Jumat Bukan cuma Jumat berkah Sabtu berkah Ahad berkah Senin berkah Udah digeser belum? Besok belum tentu Masih hidup Kemarin udah lewat Tak bisa balik Besok masih misteri Belum tentu Hidup saya cuma hari Ini Apakah Ramadan Membuat kita semakin dermawan Atau semakin pelit? Centang satu Pelit ke Dermawan ke Nggak tahu Masing-masing tuh Alladina yunfikuna Fisarro'i Waddarro' Apalagi ayaman Kaziminal ghaizo Mampu mengendalikan kemurkaan Menahan amarah Sok tahu Ya kan? Sok tahu Maksud nggak? Nebak-nebak Memprediksi hasil Kayaknya begini Kayaknya begini Saya pun masih belajar Abang Kakak Maka ketika Naik rasanya emosi tuh Pengen jawab gitu Pengen ngedebat Tapi Ramadan bilang Kaziminal ghaizo Langsung turun Ya rahmukullah Nahan amarah Kaziminal ghaizo Tahan amarah Kita bisa balas dendam Tapi memilih untuk Memaafkan Kita bisa Jaci maki Saya bilang sama kawan-kawan Kemarin La yastawi ashabun nari Wa ashabul jannah Orang yang rajin istighfar Orang yang rajin Minta ampun Orang yang Rabbana zolam Na anfusana Orang yang jaga Solat ke masjid Jaga wudhu Masa tak dijaga Sama Allah? Nggak mungkin Itu melawan Sifat aslinya Allah Itu bertentangan Dengan sifat-sifatnya Allah Allah pasti tolong Orang-orang yang mikirkan Orang susah Orang-orang yang mikirkan Orang lain Hidupnya di masjid Baca Quran Jaga wudhu Tidak berzina Tidak makan riba Masa Allah tak jaga Orang-orang begini Tapi saya juga Nggak bilang Orang-orang begini Pasti bebas ujian Nggak ada jaminannya di Quran Dengan kau bertakwa Kau pasti tidak diuji Hidup kau lurus-lurus aja Hei guys Tidak kau miring Oi pintar Tidak kau Miring Dunia nggak berubah guys Dengan hijrah Apa? Akan tetap ada orang jahat Akan tetap ada orang hasad Akan tetap ada orang Dengki Akan tetap ada orang-orang Yang nggak suka sama kita Tetap ada Dunia nggak berubah guys Dengan hijrah Tapi Cara pandangmu Tentang dunia Berubah Dengan hijrah Tadi emosional Begitu sudah hijrah Ngerti ayatnya Oh Kaziminal Goizo Oke tenang Cooling down Tadinya baper Ya kan Kena cacimaki Sekarang bisa ketawa Imam Syafi'i Waktu dicacimaki sama orang Eh Imam Syafi'i Kok kau tak tak marah Orang cacimaki Orang jelek-jelekkan kau Kata Imam Syafi'i Allah saja Di fitnah punya anak Nabi Muhammad Yang begitu sucinya Dibilang Pendusta penipu Apalagi cuma Syafi'i Tidak lagi dia Santai lagi Itu hijrah Itu pengetahuan Tentang Allah Itulah orang Yang sudah kenal Sama Allah Kenal sama agama Makanya belajar Apa Berhentilah Jadi orang awam Yang selalu bingung Saya nih abang akak Kan yang tahu diri saya Saya gitu ya Kalau ikutkan Nafsu gitu ya Fujuroha Kan ada fujuroha Ada kiri kan Fujur Ada takwaha kan Takwaha itu kan dermawan Memaafkan Takwaha itu Berinfak Berzakat Itu takwaha Tapi fujuroha Apa Pelit Marah-marah Hasat Dengki Apa lagi Dendam Nyalakan orang lain Tapi kalau takwaha Introspeksi Muhasabah Siapapun kita Di dunia ini Punya Sifat Fujur Tidak usah Sok suci gitu ya Kita punya Fujurnya kita masing-masing Ada yang Fujurnya itu Parfum Ada yang Fujurnya itu TV Ada yang Fujurnya itu Nonton Korea Ada yang Fujurnya itu Mancing Ada yang Macam-macam lah Maksudnya itu Sesuatu yang Mubah Tapi dilakukan Berlebih-lebihan Kemarin saya bilang Tidurnya orang puasa itu Ibadah Tiduk lah kawan nih Bangun-bangun Lebaran Fa'alhamaha Fujuroha Watakwaha Dua-duanya dikasih Opportunity sama Allah Bahkan Kalau mau jujur Tiap hari Kita dihadapkan Dengan pilihan Fujur dan takwa Fujur, takwa Fujur, takwa Zina, nikah Zina, nikah Diam Ngomongkan orang Gibah Terus Kita yang harus lawan Fight Ini yang Allah bilang Di dalam Al-Quran Menjadi barometernya Orang bertakwa Makanya bukan sekedar Nahan lapar dan dahaga Puasa Ramadan ini Abang Kakak Ada PR panjang sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.